Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa keluarga dan sekte prajurit itu tidak perlu melakukan ini, tetapi bukan itu masalahnya. Itu sama untuk semua kekuatan karena ditentukan oleh lingkaran sosial mereka. Prajurit membutuhkan pengalaman kecuali mereka tidak ingin melompat keluar dari lingkaran yang ditarik oleh keluarga mereka dan hidup di bawah bayang-bayang dan perlindungan sekte dan keluarga mereka selama sisa hidup mereka. Bagi sebagian besar keluarga, inilah masalahnya. Namun, jika mereka ingin mengambil jubah dan memimpin keluarga mereka menuju kejayaan yang lebih besar, mereka masih harus menempuh jalan seni bela diri yang sebenarnya. Jalan seni bela diri sepi dan begelombang. Kincuan tahu ini yang terbaik. Dia memiliki rumah yang tidak dapat dia kunjungi kembali, istri yang tidak dapat dipersatukan kembali, dan anak-anak yang tidak dapat dia dampingi. Jika dia ingin mendapatkan lebih banyak, dia harus berkorban lebih banyak. Ketika para prajurit berkultivasi, bahkan jika mereka bersama, mereka mungkin berada dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Itu bisa sesingkat beberapa bulan, atau selama beberapa tahun, atau bahkan selama seratus tahun. Cinta seringkali merupakan hal yang sangat boros. Ini juga mengapa mereka memilih untuk berinteraksi dengan Kincuan dengan cara ini, karena sampai batas tertentu, itulah yang terbaik. Terkadang, seperti ini, di dunia pugilistik, seseorang tidak punya pilihan. Kincuan sekarang harus pergi ke Kuil Dewi Mistik Sembilan Surga untuk menemukan Cusi, King Zhu, dan yang lainnya. Alasan lainnya adalah bahwa Yin Tiange, putra mahkota naga emas, raja yang ditinggalkan, dan kakak senior Le tidak akan membiarkannya berhenti. Oleh karena itu, dia hanya bisa terus maju, bekerja keras, dan memangkas beberapa rintangan. Hanya dengan kekuatan dia bisa memastikan bahwa dia memiliki segalanya. Ini adalah dunia para pejuang, dan yang kuat dihormati. Raja Iblis dengan lembut memeluk Kincuan dan membiarkannya bersandar, memberinya perhatian dan kehangatan. Dia tahu bahwa meskipun Kincuan kuat, dia juga sangat lelah. Dia adalah seorang wanita, dan dia bergantung padanya. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, dia sangat nyaman. Karena ada Kincuan. Dia adalah suaminya. Dia tahu bahwa pria juga memiliki saat-saat ketika mereka lelah dan bahkan bingung. Pada saat-saat ini, kenyamanan seorang wanita adalah yang terpenting. Tidak perlu mengatakan apa-apa, cukup beri dia pelukan hangat. Kincuan mencintai wanita yang sangat cantik dan cerdas ini. Raja Iblis duduk di rumput sementara Kincuan berbaring di tanah dengan kepala di pangkuannya. Raja Iblis memeluk kepalanya dan sedikit menekuk lututnya, membiarkannya beristirahat di dadanya. Kaka yang baik, aku baik-baik saja. Sangat nyaman. Kincuan tersenyum tanpa membuka matanya. Dia dengan penuh kasih menyentuh bagian yang tegak dan lembut dengan wajahnya. Baiklah, diamlah sebentar. Jangan memikirkan apapun. Raja Iblis dengan ringan menegur, satu tangan dengan ringan membelai kepala Kincuan. Jari-jarinya menyusup ke rambut Kincuan, bergerak perlahan dan berirama, sesekali memijat pelipisnya. Faktanya, lonceng emas yang disempurnakan kali ini telah menembus level, memungkinkan keraputi yang tersegel untuk naik level. Keraputi ini hanya bisa menjadi anak perusahaan Golden Bell. Hanya ketika lonceng emas menerobos, keraputi bisa naik level. Sekarang, keraputi, yang setidaknya merupakan star venerate, meningkatkan kultifasi kelompok Kincuan. Sekarang, bahkan jika pemuja bintang datang, Kincuan dan keraputi pasti akan dapat membunuh pihak lain. Hatinya yang gelisah juga menjadi tenang. Kincuan, makhluk kecil itu menendangku, kata Raja Iblis dengan senyum lembut. Pada saat ini, Kincuan membuka matanya dan melihat kesucian dan sifat keibuan di mata Raja Iblis. Ini mengejutkan Kincuan, itu karena dia terlalu cantik. Saat itu, ketika dia mengungkapkan ekspresi seperti ini, bahkan Wuxue dapat mengatakan bahwa anak di dalam perutnya benar-benar diberkati. Jelas bahwa kecantikan seperti ini bisa mengejutkan pria dan wanita. Kincuan menatap Raja Iblis dengan bingung. Ketika Raja Iblis melihat ekspresi bingung Kincuan, dia langsung tertawa. Apa yang salah? Lihat aku seperti itu. Hal kecil akan menendang saya lagi. Sangat cantik. Ayo, jika kamu berani menendang sayangku, aku akan memukulmu. Kincuan tertawa. Kamu berani, kata Raja Iblis, marah dan geli. Kincuan dengan lembut menekan perutnya. Hanya ada sedikit tonjolan di sana, tapi tidak terlalu jelas. Apakah kamu lebih suka anak laki-laki atau perempuan? Tanya Raja Iblis. Sepertinya bahkan wanita tercantuk pun tidak bisa menghindari menanyakan pertanyaan ini. Kincuan tertawa. Seorang anak perempuan. Kalau begitu kamu tidak akan menyukai seorang putra. Raja Iblis bertanya sambil tersenyum. Selama itu anakmu, aku akan menyukainya. Kincuan tertawa. Lalu mengapa kamu mengatakan bahwa kamu menyukai seorang putri? Raja Iblis bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika itu anak perempuan, dia pasti akan sangat imut, sama sepertimu. Kami akan memanjakannya seperti seorang putri kecil dan membiarkannya hidup tanpa beban. Aku akan mengatur segalanya untuknya sehingga dia bisa tumbuh dengan bahagia dan bahagia. Mengalami keindahan dunia ini. Kincuan tertawa. Raja Iblis tersenyum senang, tapi setelah beberapa pemikiran, dia bertanya, lalu bagaimana jika itu adalah anak laki-laki? Jika itu anak laki-laki, maka kita harus tegas dan memukulinya. Kita akan punya anak perempuan. Ketika saatnya tiba, anak perempuan akan makan daging dan dia akan minum sup. Anak perempuan akan tidur dengan kita di malam dan dia akan tidur sendirian. Berhenti, berhenti. Apakah ada ayah sepertimu? Raja Iblis tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Orang suci pernah berkata bahwa untuk mencapai hal-hal besar, seseorang harus menderita, melatih otot dan tulang, membuat kulit kelaparan dan mengosongkan tubuh. Tidak mungkin, itu anakku. Raja Iblis memelototi kincuan. Oke, oke, aku sebenarnya hanya bercanda, tapi kamu harus tegas saat membesarkan anak. Kincuan tertawa. Kau sangat menyukai anak-anak. Kincuan tertawa. Saya bersedia. Raja Iblis tertawa. Dia sangat kesepian, dan tanpa kincuan, dia akan semakin kesepian. Meskipun dia tidak akan pingsan, rasa kesepiannya tidak enak. Jadi, apakah itu anak laki-laki atau perempuan? Ini adalah anaknya, dan darah yang sama mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia bahkan membayangkan adegan itu, adegan anak itu dilahirkan dan dia membesarkannya. Sangat cantik, sangat imut, sangat nakal, sangat nakal. Lalu ketika saatnya tiba, kita akan punya beberapa lagi. Kincuan tertawa. Berapa banyak? Raja Iblis juga tertawa. Mem, sepuluh sepertinya cukup bagus. Lima putra dan lima putri, kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Apakah kamu babi? Sepuluh, Raja Iblis tidak bisa menahan tawanya, dan menatap Kincuan. Secara alami, Kincuan sedang bercanda, tapi dia pasti ingin memiliki sebanyak mungkin. Kebahagiaan dan kepuasan yang bisa diberikan anak-anak padanya adalah sesuatu yang tidak bisa dia berikan padanya. Kalau begitu sayang, menurutmu berapa banyak? Kincuan tanpa sadar mulai memanggil bayinya. Baru sekarang Raja Iblis tampaknya memperhatikan bentuk alamat ini. Wajahnya memerah, tapi dia tidak keberatan. Sebaliknya, dia serius memikirkannya. Satu putra dan satu putri. Bukankah itu sedikit terlalu sedikit? Menurutku sepuluh masih bagus. Kincuan tertawa. Petik dua petik dua. Tanpa sadar, setengah bulan telah berlalu. Sesuatu terjadi hari ini, dan itu adalah yang besar. Sebuah negara di barat tiba-tiba bangkit, dan dengan momentum yang tak terbendung, mereka memaksa masuk ke sini. Situasi seperti ini sering terjadi di benua yang sangat luas. Ini sebenarnya adalah jalan ekstrim menuju dominasi. Sebelumnya, jalan dominasi keluarga Yin lembut, tetapi jalan dominasi yang tak terhentikan seperti ini sangat ekstrim. Kali ini, seluruh area benar-benar panik. Pihak lain terlalu kuat. Kemanapun mereka lewat, tidak dapat dikatakan bahwa darah mengalir seperti sungai, tetapi hampir semua ahli dari sekte besar dan keluarga bangsawan terbunuh atau terluka. 1752 Mereka hanya menyerang yang kuat. Kemanapun mereka pergi, sekte akan dihancurkan dan keluarga akan hilang. Ini datang sangat tiba-tiba. Kekuatan ini familiar namun asing karena mereka pernah mendengarnya tapi belum berinteraksi dengan banyak orang. Mereka datang dari barat. Itu adalah sekte suci harimau putih. Itu adalah keberadaan raksasa. Di dunia ini, itu pasti keberadaan yang menakutkan. Ada beberapa orang di antara mereka, yang terkenal adalah White Tiger Star Lord. Dari namanya, White Tiger Star Lord setidaknya adalah seorang Star Lord. Tidak diketahui apakah dia adalah pemimpin sekte suci harimau putih, tetapi dia telah menjadi simbol sekte tersebut. Kali ini, pembantaian gila sekte suci harimau putih terkait dengan warisan khusus dari sekte suci harimau putih. Dewa Barat, Macan Putih, bertugas membunuh. Ada desas-desus bahwa Dewa Harimau Putih Dewa, Dewa Pembunuh Harimau Putih, Dewa Jahat Harimau Putih, Dewa Sejati Harimau Putih, Del, semuanya memasuki dao melalui pembunuhan. Mereka adalah pejuang yang lahir alami dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Banyak orang menebak sikap keluarga Yin kali ini. Apakah keluarga Yin terkait dengan sekte suci harimau putih? Kincuan juga merasa itu agak merepotkan. Lagi pula, sekte suci harimau putih sangat kuat. Hanya sekte abadi Azure Dragon di timur yang bisa menghentikannya. Sekte suci harimau putih dan sekte abadi Azure Dragon adalah dua sekte terbesar di dunia ini. Yang satu di timur dan yang lainnya di barat. Kedua sekte itu selalu berada dalam hubungan yang kompetitif. Sekte Iblis berada dalam posisi canggung. Itu adalah area netral. Biasanya, daerah ini bukan milik siapapun. Itu adalah zona penyangga. Itu sebenarnya adalah medan perang antara dua sekte. Tidak apa-apa jika kedua sekte tidak bertarung. Tetapi begitu mereka melakukannya, area ini akan menjadi medan perang. Kali ini, sekte suci harimau putih datang begitu agresif. Mungkin itu adalah deklarasi perang melawan sekte abadi Azure Dragon. Namun, banyak orang tak berdosa telah mati secara tidak adil. Ini adalah kekejaman dunia sekte, kekejaman dunia prajurit. Bahkan jika Anda adalah sekte besar, bahkan jika Anda tidak melakukan apa-apa, Anda tiba-tiba dapat menimbulkan bencana. Anda bahkan mungkin tidak tahu bagaimana Anda mati. Sekte-sekte besar saling memberi tahu dengan mendesak. Mereka bahkan mengirim orang ke sekte abadi Azure Dragon di timur untuk meminta bantuan. Pada saat yang sama, penguasa kuil sekte iblis juga sangat cemas. Namun, dia memikirkan kincuan. Jika sekte abadi Azure Dragon tidak datang, mereka hanya bisa bergabung dengan kincuan. Mungkin mereka bisa lolos dari bencana ini. Tentu saja, ini hanya situasi yang ideal. Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Kincuan sedikit terdiam. Hanya dua bulan damai sebelum munculnya klan Yin diselesaikan. Sekarang, ada gereja suci harimau putih. Apalagi situasi kali ini sangat suram. Banyak sekte telah memilih untuk pindah atau meninggalkan sekte mereka untuk mencari perlindungan. Akan sangat sulit untuk meninggalkan sekte besar, karena mereka harus menyerahkan banyak hal. Yang terpenting, kekompakan sekte akan sangat terpengaruh, dan banyak orang akan meninggalkan sekte. Banyak sekte akan bubar dalam satu malam. Kohesi adalah salah satu alasan terpenting untuk sekte. Lainnya adalah pavilion harta karun sekte, perpustakaan tersembunyi, dan beberapa sumber daya, terutama sumber daya berharga, del tidak dapat diambil. Keluarga Yin dan sekte kehendak surga masih tidak bergerak. Mereka telah membahas masalah ini untuk waktu yang lama, tetapi mereka masih belum dapat mengambil kesimpulan. Orang yang pergi ke sekte abadi Azure Dragon untuk melaporkan berita juga tidak menerima berita apapun. Nyatanya, tepatnya, tidak perlu melapor. Jika sekte suci harimau putih tidak tahu tentang gerakan sebesar itu, maka sekte abadi naga Azure tidak layak menjadi salah satu dari dua kekuatan terbesar. Jadi sekarang tergantung pada apakah sekte abadi Azure Dragon mau datang atau tidak. Bagaimanapun, ini adalah zona netral. Sekte abadi Azure Dragon harus bergerak, tapi itu juga masuk akal bagi mereka untuk tidak bergerak. Pada akhirnya, beberapa sekte masih harus mendiskusikan tindakan balasan. Mereka tidak bisa hanya menunggu kematian seperti ini. Kincuan sekarang sedang menyiapkan susunan, dan itu adalah susunan besar, susunan besar yang menutupi seluruh istana suci sekte iblis. Dia tidak tahu apakah dia bisa melakukannya tepat waktu, tetapi dia pasti harus mencobanya. Formasi Array adalah jaminan terbesarnya. Selain itu, Kincuan memiliki Array Deforming Beast. Fisiknya dan batu mata Array binatang suci dapat memungkinkan formasi Array mencapai tingkat yang benar-benar menakutkan. Kincuan sibuk, dan situasi di luar semakin serius. Nuwok Suedan yang lainnya sudah mendorong jalan mereka ke istana suci sekte iblis. Meskipun banyak orang tidak percaya pada kemampuan susunan Kincuan, masih banyak orang yang mundur ke istana suci sekte iblis. Namun, ada juga banyak orang yang percaya pada master Array dari sekte mereka, jadi mereka mempertahankan sekte mereka, merasa lebih aman untuk tetap berada di sekte mereka. Satu hari dua hari berlalu, dan susunan Kincuan sudah lebih dari setengah selesai. Ini adalah hasil dari dia bekerja siang dan malam, tidak berani berhenti sedetik pun. Dia baru saja menerima berita dan segera mulai menyiapkan Array, tetapi sekarang, dibutuhkan setidaknya dua hari untuk menyelesaikan Array. Namun, dia baru saja menerima kabar bahwa sekte suci harimau putih telah muncul ribuan mil jauhnya. Ribuan mil mungkin tampak sangat jauh bagi orang biasa, tetapi bagi prajurit dengan tunggangan yang kuat, itu sebenarnya hanya waktu yang singkat. Namun, ada banyak sekte di ribuan mil tanah ini. Bahkan jika mereka menyapu, mereka akan melambat. Tidak masalah menunda selama satu hari, tapi sekarang, Kincuan masih membutuhkan sekitar dua hari. Namun, dia tidak peduli tentang ini, dan Kincuan masih bersikeras menyiapkan susunannya. Raja Iblis telah mengawasi Kincuan dari tidak jauh, merasa sangat kasihan padanya. Meskipun Kincuan penuh energi, dan bukan masalah besar untuk tidak tidur selama beberapa hari dan malam, formasi susunan masih menghabiskan banyak esensi, energi, dan semangat. Selain itu, itu adalah susunan yang sangat besar, dan dia tidak dapat membantu. Dia hanya bisa melihat Kincuan dari tidak jauh dan mendukungnya secara spiritual. Bahannya adalah bahan terbaik dan paling berharga. Ketika Kincuan sedang mengatur susunan, pertama-tama dia akan membuat garis besar kasar, lalu perlahan mengisinya. Sekarang sebagian besar telah diisi, hanya beberapa posisi tersembunyi yang masih perlu diisi, karena itu akan sempurna, dan tidak dapat ditembus di mata Kincuan. Saat ini, itu hanya bisa memblokir orang yang tidak mengerti formasi arrai. Jika orang yang mahir dalam formasi susunan melihatnya, mereka akan dapat menemukan kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, Kincuan sekarang menghilangkan kekurangan ini, sehingga formasi susunan dapat mencapai tingkat kesempurnaan mutlak. Kali ini, formasi susunan menyangkut hidup dan mati dia dan banyak orang. Dan hari ini, sekte yang tidak datang ke Istana Suci Sekte Iblis dimusnahkan. Sektelah yang merasa bahwa formasi susunannya tidak buruk. Pihak lain memiliki ahli pemecah susunan yang kuat. Kebetulan langit gelap, dan orang-orang dari Istana Suci Harimau Putih berada kurang dari 50 mil jauhnya dari Istana Suci Sekte Iblis. Area ini adalah tempat berkumpulnya sekte, dan lingkup pengaruhnya tidak termasuk area ini. Lingkup pengaruhnya adalah distribusi keuntungan, dan area ini adalah tempat berkumpulnya sekte dan keluarga aristokrat. Sama seperti kota kekaisaran suatu negara, kota kekaisaran bukan milik siapapun, sekte dan keluarga aristokrat berada di kota kekaisaran, dan bahkan keluarga kerajaan suatu kekaisaran tidak dapat mengatakan bahwa mereka memiliki kota kekaisaran. 1753 Sekte Harimau Putih terus mendesak dan banyak orang panik. Bagaimanapun, ini adalah ujian hidup dan mati. Orang normal tidak takut mati tetapi itu tergantung pada apakah kematian mereka bermakna atau tidak. Misalnya, untuk orang tua, keluarga, wanita, dan anak-anak mereka, banyak orang tidak takut mati dan bisa mempertaruhkan nyawa. Tidak ada yang takut mati tanpa alasan dan tidak ada yang mau mati. Tetapi saat ini, yang lain ada di talenan dan itu adalah daging. Meskipun mereka belum mencapai tahap itu, mereka sudah dekat. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan sekarang adalah tidak tertangkap oleh pihak lain. Mereka tidak tahu apakah mereka akan datang malam ini. Jika mereka datang malam ini, itu akan merepotkan. Jika mereka datang besok, Kincuan akan dapat menyempurnakan formasi. Jadi, mereka harus menyeretnya sampai Fajar menyingsing. Tapi dengan sangat cepat, gelombang orang tiba. Jumlah mereka tidak banyak, hanya sekitar 20 orang. Sepertinya mereka berencana menggunakan 20 orang ini untuk melenyapkan sekte iblis. 20 dari mereka semua mengenakan jubah macan putih. Di antara mereka, ada 10 lelaki tua dan 10 lelaki parubaya yang damai. Mereka membuka formasi aneh dan melihat situasi di depan mereka. Salah satu lelaki tua itu mengerutkan kening. Ada apa? Penatua ketiga. Seorang pria parubaya bertanya. Pria parubaya ini memiliki sosok yang ramping dan penampilan yang tampan. Namun, ada cahaya merah redup di matanya, membuatnya tampak seperti dipenuhi dengan sifat binatang dan liar. Mereka memiliki formasi mantra, dan itu formasi mantra yang sangat maju. Namun, ada kekurangan di dalamnya, dan itu sangat aneh. Seolah-olah cacat itu sengaja ditinggalkan. Ada master formasi mantra yang kuat di kam musuh, jadi setiap orang harus berhati-hati. Jangan gegabu, kata sesepuk ketiga perlahan. Tatapannya tertuju pada istana suci sekte iblis. Bisakah kita mematahkan formasi, kata pria parubaya itu. Penatua ketiga sedikit mengernyit. Awalnya, dia sangat senang melihat ada cacat, tetapi formasi yang begitu cemerlang sebenarnya membuatnya ragu. Ini tidak masuk akal, itu lebih seperti jebakan yang telah dipasang sebelumnya. Dia adalah master aray dan telah melakukan banyak penelitian tentang formasi aray. Sangat tidak mungkin formasi susunan yang begitu cemerlang memiliki cacat yang begitu jelas. Jika dia tahu bahwa itu karena kurangnya waktu dan sebenarnya tidak diatur dengan benar, apakah dia akan muntah darah karena dilemahnya? Karena itu, dia ragu-ragu dan tidak langsung menyerang. Saat itu sudah malam, dan mereka bergegas ke sini tanpa istirahat. Mereka mungkin juga beristirahat untuk malam itu dan melihat seperti apa situasinya. Mereka akan membuat keputusan pada hari berikutnya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa keputusannya telah menyebabkan dia kehilangan kemungkinan untuk menghancurkan formasi. Ini adalah satu-satunya kesempatannya, tetapi karena dia terlalu banyak berpikir dan terlalu berhati-hati, dia melewatkannya. Adapun Kincuan, dia masih dengan cepat menyempurnakan formasi susunan. Kecepatannya semakin cepat dan semakin cepat karena dia tidak punya banyak waktu tersisa. Kali ini, peruntungannya bisa dikatakan terlalu bagus. Karena Kincuan telah bekerja siang dan malam, dan sangat lancar menjelang akhir, dia akan baik-baik saja setelah satu malam lagi. Biasanya, dia harus menunggu sampai besok siang, tapi sekarang dia akan baik-baik saja besok pagi. Malam yang panjang berlalu sedikit demi sedikit. Tidak ada yang bisa tidur, karena semua orang takut pihak lain akan menyerang di tengah malam. Nyatanya, meski mereka selamat malam ini, bagaimana dengan besok? Meskipun mereka memiliki kepercayaan tertentu pada formasi susunan Kincuan, kepercayaan diri itu terlalu kecil. Tapi sekarang, selain menggenggam sedotan terakhir ini, tidak ada harapan lagi. Sekte dan faksi besar ini telah membentuk pasukan tempur. Sisi lain hanya memiliki 20 orang. Jika mereka tidak bisa mengatasinya, maka mereka akan bertarung dengan mereka besok, membunuh mereka, dan kemudian melarikan diri. Kincuan melihat ke timur dan melihat sepotong putih. Langit akan cerah. Kincuan menghela nafas panjang. Formasi Array akhirnya selesai. Dia melihat Raja Iblis yang berdiri di dekatnya. Sebenarnya, Nuwokzwe pernah ke sana sebelumnya, tapi dia masih jauh, di tengah perjalanan. Raja Iblis berjalan mendekat dan meraih tangan Kincuan, ini sulit bagimu. Lalu mengapa kamu tidak menghadiahiku? Kincuan tersenyum. Raja Iblis berjingkat dan mencium Kincuan. Nuwokzwe, yang berada di kejauhan, tiba-tiba menoleh dan melihat Raja Iblis mencium Kincuan, membuatnya membeku. Ciuman di antara keduanya sangat dalam, sangat tergila-gila, dan sangat pelupa. Bagaimanapun, Nuwokzwe adalah seorang ahli. Meskipun dia jauh, dia bisa melihat semuanya dengan jelas, termasuk ekspresi mereka berdua, dan bahkan jalinan lidah mereka. Keduanya tidak bisa melihat ciuman itu, tapi Nuwokzwe bisa. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan pergi. Ketika dia pergi, dia menemukan bahwa langkahnya sedikit goyah dan tubuhnya panas. Dia merasa seperti tidak bisa bernapas. Perasaan itu tak terlukiskan. Dia tidak tahu seperti apa rasanya. Dia telah murni dan bersih selama bertahun-tahun, seorang gadis normal. Dia juga ingin menemukan pria yang disukainya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan pria yang disukainya. Dia adalah seorang perfeksionis, jadi dia selalu sendirian. Sekarang dia melihat ciuman, bukan karena dia menyukainya. Sebenarnya, itu karena pengaruh Raja Iblis. Dia merasa paling setara dengan Raja Iblis, bahkan mungkin sedikit kurang. Tapi ciuman adalah orangnya Raja Iblis. Terkadang, orang-orang seperti ini. Judul sangat penting, begitu pula identitas seseorang. Mereka yang berteman dengan tinta akan menjadi hitam, dan mereka yang berteman dengan Vermillion akan ternoda. Mereka yang bisa berteman dengan para ahli tidak akan jahat, dan mereka yang bisa berteman dengan orang baik tidak akan jahat. Seorang pria yang layak menjadi Raja Iblis secara alami layak untuknya. Dia sangat ingin tahu tentang seorang pria yang bisa membuat Raja Iblis rela melakukan ini. Dikatakan bahwa wanita tidak boleh penasaran dengan pria. Saat mereka penasaran, itu adalah awal dari kejatuhan mereka. Setelah beberapa lama, kincuan akhirnya melepaskan Raja Iblis. Dia menatap wajah halus itu, temperamen dewasa dan elegan, kulit putih porselen, dan mata cerah yang benar-benar indah tak terlukiskan, membuatnya tidak mungkin untuk berpaling. Kincuan hanya bisa mencium matanya. Raja Iblis tersenyum dan secara naluriah menutup matanya. Kincuan mencium hidungnya, menyebabkan Raja Iblis tertawa kecil. Kincuan dengan lembut berbisik di telinga Raja Iblis, dan Raja Iblis kadang-kadang mengeluarkan tawa yang manis seperti peri. Kincuan membawa Raja Iblis kembali dan membuat makanan lesat. Setelah makan enak, dia agak lelah selama beberapa hari terakhir, jadi dia sekarang bisa sedikit rileks. Kali ini, Kincuan cukup percaya diri dalam menyiapkan formasi. Namun setelah makan, dia tetap harus maju ke depan. Lagi pula, dengan dia dan Formation Deforming Beast, formasi itu pasti tidak bisa ditembus. Di dalam formasi, Kincuan yakin dia bisa bermain-main dengan pihak lain. Beberapa harta karun, bayi naga, dan beberapa harta karun lainnya pasti akan sangat mengurangi kekuatan pertempuran mereka. Mereka tiba di depan, yang berseberangan dengan Gereja Suci Harimau Putih. Melalui formasi, mereka bisa melihat ke luar, tapi tidak ke dalam. Nuwokzue ada di sini. Ketika dia melihat Kincuan dan Raja Iblis, wajahnya sedikit memerah, tapi dia tetap berjalan sambil tersenyum. Pihak lain sudah bersiap untuk menghancurkan formasi, kata Nuwokzue. Kincuan tersenyum? Tidak apa-apa, mereka tidak dapat merusak formasi. 1754 Aku percaya padamu, kata Nuwokzue dengan lembut. Berdiri di depan Kincuan, Nuwokzue secara alami memikirkan ciuman antara dia dan Raja Iblis, dan bahkan adegan yang lebih dalam. Tentu saja, dia juga memikirkan kalimat yang dia katakan kepada Raja Iblis, Aku suka laki-lakimu, yang telah didengar oleh Kincuan. Jika dia benar-benar tidak menyukai Kincuan, dia bisa menganggapnya sebagai lelucon dan tidak merasakan apa-apa, tetapi dia merasa bersalah. Di masa lalu, dia selalu menjadi orang yang berani bercanda dengan Kincuan, matanya yang lucu bahkan membuat Kincuan tidak bisa menolak. Sekarang, dia seperti istri yang pemalu, tidak berani menatap tatapan Kincuan. Di samping itu, Raja Iblis menganggap ini sangat lucu. Dia meraih tangan Nuwokzue dan menggaruk telapak tangannya dengan jari-jarinya. Nuwokzue menatap Raja Iblis. Raja Iblis tersenyum hangat dan toleran. Raja Iblis dapat melihat bahwa Nuwokzue sangat menyukai Kincuan, jadi dia tidak mengatakan bahwa jika Nuwokzue bisa bersama Kincuan, dia juga akan bahagia. Bukan karena dia murah hati, tapi dia ingin Nuwokzue bahagia. Dia secara alami mencintai Kincuan. Kincuan adalah segalanya baginya, tetapi dia juga tahu bahwa di masa depan yang panjang, mereka tidak bisa selalu bersama. Selain itu, dia tidak tahu berapa banyak wanita yang dimiliki Kincuan. Memiliki saudara perempuan lain akan membuatnya sedikit lebih berat. Dia tidak ingin berkelahi, dia hanya ingin sedikit lebih banyak ruang di hati Raja Iblis. Nuwokzue merasakan tatapan Raja Iblis, tapi dia masih merasa sangat sulit untuk mengambil langkah ini. Mungkin ini karena dia belum pernah bertemu dengan pria yang tidak bisa dia bebaskan. Bahkan Kincuan belum mencapai level ini. Mungkin Kincuan adalah kandidat yang relatif cocok, tapi ini adalah laki-laki saudara perempuannya. Sekarang, Kincuan sudah melihat keluar. Dua puluh orang di luar sepertinya bersiap untuk menyerang. Kincuan berpakaian putih. Wajahnya sedikit lelah, tapi matanya masih jernih. Dua helai rambut seputih salju di pelipisnya memberinya tampilan ilmiah, dewasa, lembut, benar, dan maskulin. Nuwokzue tercengang. Raja Iblis terus tersenyum pada Nuwokzue. Kincuan sebenarnya merasakan tatapan Nuwokzue, tapi dia pura-pura tidak melihatnya. Nuwokzue kembali sadar tepat pada waktunya untuk melihat Raja Iblis menatapnya. Matanya tersenyum, senyum yang sangat hangat. Dia langsung tersipu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Kakak, aku tidak akan melakukan apapun untuk mengecewakanmu. Raja Iblis dengan erat mencengkeram tangannya dan tersenyum. Semua yang aku katakan sebelumnya adalah benar. Jika kamu menyukainya, maka kejar dia. Jangan biarkan dirimu menyesal. Aku katakan sebelumnya bahwa aku bukan satu-satunya wanitanya. Kami adalah saudara perempuan, dan kami akan bersama untuk selamanya. Sisa hidup kita. Jika kamu juga wanitanya, pikirkanlah. Bukankah itu lebih baik? Saat ini, Nuwokzue benar-benar berjuang. Semakin penasaran dia tentang seorang pria, semakin dalam dia merasa seperti terjebak dalam rawa. Hanya dalam waktu singkat, dia bahkan merasa telah memutuskan untuk menjadi wanitanya. Dia menggosok kepalanya dan menatap Raja Iblis. Raja Iblis tersenyum padanya. Dia tahu bahwa adik perempuannya ini tulus dan tidak sedang mengujinya. Lima orang sudah memasuki arai. Penatua dari Sekte Suci Harimau Putih memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dalam satu malam, semua kekurangan itu hilang. Dia sepertinya menyadari bahwa dia telah melewatkan sesuatu, jadi dia sangat marah. Dia memerintahkan lima orang untuk masuk dari satu posisi untuk memecahkan barisan. Dia ingin menguji kekuatan susunan ini dan melihat apakah itu sekuat yang dia bayangkan. Dia merasa telah ditipu sebelumnya, jadi kali ini, dia sedikit ragu. Dia merasa bahwa pihak lain sengaja membuat hal-hal yang membingungkan, tujuan mereka untuk menakut-nakuti dia agar dia tidak berani menyerang. Kelima orang itu masuk. Penatua telah merasakan riak dari arai sepanjang waktu. Tapi tidak ada riak sama sekali. Waktu perlahan berlalu. Sebenarnya, pertempuran sudah dimulai di dalam. Formation Deforming Beast dan beberapa tetua hadir. Untuk menyalakan kembali semangat juang dan harapan semua orang, Kincuan menyuruh para tetua bertarung agar banyak orang bisa menonton. Kincuan ingin membunuh mereka. Arai itu sangat kokoh. Selama semua orang bekerja sama, mereka akan mampu mengatasi hambatan ini. Pertempuran itu sangat cepat. Kincuan telah menggunakan pelemahan dan amplifikasi untuk memotong simpul gordian. Semakin cepat dia mengakhiri pertempuran, semakin banyak semangat juang yang bisa dia nyalakan. Dengan demikian, pertempuran ini bisa dikatakan berakhir terlalu cepat. Kekuatan Formation Deforming Beast telah meningkat pesat dalam formasi. Apalagi formasi bisa mengganggu formasi. Ditambah dengan buff Kincuan, membunuh kelima orang ini masih sangat mudah. Semuanya kembali damai. Tidak ada gerakan di luar. Tapi saat kelima orang itu masuk untuk waktu yang lama, mereka merasa semakin tidak nyaman. Penatua dari Sekte Suci Harimau Putih memiliki ekspresi yang sangat suram. Jika mereka tidak bisa menyapu, itu akan memalukan. Dia telah menerima kabar bahwa yang lain telah menurunkan susunannya. Mereka adalah tim yang terdiri dari 20 orang, dan masing-masing tim ditugaskan beberapa sekte. Mereka telah menurunkan barisan pada waktu yang ditentukan dan menyapu. Tapi mereka diblokir di Istana Suci Sekte Iblis. Awalnya, dia mengira itu akan berakhir dalam waktu singkat, tetapi dia tidak menyangka itu akan lebih merepotkan dari yang dia bayangkan. Meskipun dia tidak ingin memikirkan yang terburuk, dia tahu bahwa lima orang yang masuk kemungkinan besar akan mendapat masalah. Sekarang, dia ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus masuk. Sebelumnya, ada lima tetua yang masuk, dan mereka sangat sakti. Tapi setelah masuk, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Ini membuatnya tidak yakin. Orang-orang dari Sekte Suci Harimau Putih ragu-ragu, tetapi orang-orang dari Istana Suci Sekte Iblis senang. Banyak orang bahkan bersorak. Di saat putus asa, tidak ada yang lebih berharga dari harapan. Sekarang, mereka melihat harapan, harapan yang nyata. Ini adalah formasi jebakan yang menakutkan. Ada sebuah pintu masuk, dan seseorang bisa memasukinya. Bahkan pasukan yang terdiri dari ribuan orang dan kuda bisa masuk. Ada dunia lain di dalamnya, dan jika seseorang tidak bisa memecahkan formasi, mereka tidak akan bisa menemukan jalan keluarnya. Mereka bisa terjebak hidup-hidup. Ini adalah teror formasi. Ketika Kincuan melihat ekspresi sesepuh di hadapannya, dia tahu bahwa pihak lain itu pemalu. Jika tidak ada yang salah, dia tidak akan masuk ke arrai. Jadi, dia langsung menyuruh semua orang untuk beristirahat. Dia juga bersiap untuk istirahat. Hari-hari ini, tidak ada yang beristirahat dengan baik. Lagi pula, ketika hidup dan mati dipertaruhkan, saraf semua orang sangat tegang. Sekarang Kincuan mengatakan ini, banyak orang menghela nafas lega. Kincuan kembali dan tidur nyenyak. Adapun Nuwokzue dan Raja Iblis, mereka sedang mengobrol di ayunan di luar. Saat kedua wanita itu bersama, itu benar-benar pesta untuk mata. Nuwokzue memiliki sosok paling mempesona dan kecantikan tiada taraf. Dia adalah keberadaan yang mempesona. Raja Iblis sedingin makhluk abadi, tidak bisa didekati. Hanya Kincuan yang bisa melihat sisi lembut dan hangatnya. Sekarang Nuwokzue bersama Raja Iblis, dia tidak banyak bicara seperti Raja Iblis. Nyatanya, Nuwokzue masih berjuang. Raja Iblis tidak mengatakan apa-apa. Semakin dia berbicara, semakin dia merasa bersalah. Jadi, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ketika Kincuan bangun, hari sudah senja. Raja Iblis sedang memegang sebuah buku dan bersandar pada bantal di sampingnya, membaca dengan tenang. Lembut, elegan, cantik. Merasakan tatapan Kincuan, Raja Iblis meletakkan buku di tangannya dan tersenyum. Kamu sudah bangun. Wanitaku sangat cantik. Kincuan dengan tulus memuji. Raja Iblis sangat senang, tapi dia sedikit meliriknya. Apakah kamu lapar? Aku akan membuat sesuatu untukmu. 1755 Pada akhirnya, 15 orang yang tersisa tidak memiliki keberanian untuk masuk ke dalam formasi. Pada saat Kincuan dan Raja Iblis bangun, hari sudah malam. Ketika Raja Iblis melihat penampilan kenyang Kincuan, dia tidak bisa menahan tawa. Kali ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan pergi memasak sesuatu untuk dimakan. Setelah makan sesuatu, Kincuan dan Raja Iblis berjalan keluar. Tidak banyak orang yang menjaga malam sekarang, dan kebanyakan dari mereka pergi beristirahat. Mereka semua sangat lelah. Orang-orang dari Sekte Suci Harimau Putih tidak berani menyerang, tetapi mereka juga tidak pergi. Mereka mendirikan tenda di sana, seolah menunggu orang-orang dari Sekte Iblis pergi. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, Aku akan keluar. Aku akan pergi bersamamu. Raja Iblis berkata. Kincuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Lihat aku di sini. Raja Iblis mengangguk. Dia tahu bahwa kemampuan Kincuan sangat spesial. Bahkan jika Star Lord ingin mempertahankan Kincuan, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, dia melihat dari sini dan menginstruksikan Kincuan untuk berhati-hati. Kincuan keluar dari kuil Sekte Iblis. Begitu dia muncul, seseorang keluar dari sisi lain. Itu adalah lelaki tua yang memimpin, dan ada juga lelaki parubaya. Dia mengenakan jubah harimau dan matanya sedikit merah. Dia berjalan dengan gaya berjalan yang megah dan terlihat sangat luar biasa. Pihak lain memandang Kincuan sampai jarak mereka 10 meter dari satu sama lain. Kedua belah pihak terus mengukur satu sama lain. Apakah kamu tidak takut mati? Pria tua itu berkata perlahan. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Namun, kamu mungkin kehilangan banyak setelah mencoba. Kincuan tersenyum. Pria parubaya itu hampir menyerang. Lagi pula, lima ahli di sisinya sudah meninggal. Penampilan tak kenal takut pemuda ini membuatnya sangat tidak nyaman dan dia ingin membunuhnya. Namun, dia menahan diri. Bagaimana dengan orang-orang yang pergi bersama kita? Orang tua itu bertanya. Kamu tahu jawabannya, kata Kincuan. Ini memberitahu pihak lain bahwa dia sudah mati. Kenapa kamu keluar? Pria parubaya itu memandang Kincuan dan bertanya. Aku di sini untuk memberitahumu untuk tidak menunggu di sini. Tidak ada gunanya. Jika kamu tidak dapat memecahkan susunan sihir, kami juga tidak akan pergi. Kamu dapat meminta bantuan, kata Kincuan sambil tersenyum. Kalimat ini membuat marah pihak lain. Kamu mencari kematian, pria parubaya itu memancarkan aura pembunuh. Kincuan memandangnya dengan jijik dan berkata dengan ringan, membunuhmu semudah membalik tanganku. Pria parubaya itu tidak tahan lagi dan hendak bergerak, tetapi pada saat ini, pria tua itu berkata, Tuan muda ke-9, berhenti. Pria parubaya itu sangat patuh pada pria tua itu. Dia menatap tajam ke arah Kincuan. Saya ingin melihat Array Master Anda, orang yang mengatur Array Master ini, kata lelaki tua itu. Kincuan terkejut. Dia tersenyum dan berkata, Apakah kamu mencoba memburu orang atau membunuh mereka? Saya tidak punya niat lain. Saya juga seorang Master Formasi. Saya hanya ingin berkonsultasi dengan Master Formasi Anda mengenai beberapa pertanyaan, kata orang tua itu. Kincuan tersenyum. Saya akan menyampaikan pesan Anda kepada Anda, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa dia akan datang. Terima kasih, kata orang tua itu. Apakah kalian akan mengepung kami di sini dan membunuh kami? Kincuan memandang lelaki tua itu dan yang lainnya. Kincuan secara alami tidak memiliki kesan yang baik tentang orang-orang ini. Orang-orang ini membantai orang lain untuk kepentingan egois mereka sendiri. Tidak peduli apa tujuan mereka, dia tidak menyukainya. Namun, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Kami hanya mengikuti perintah, kata orang tua itu. Kincuan berkata dengan ringan, Baiklah. Kincuan kembali, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa menghentikan mereka. Satu-satunya yang bisa menghentikan mereka adalah Sekte Naga Azure Abadi. Jika tidak ada yang salah, Sekte Naga Azure Abadi akan bergerak. Namun, dia tidak tahu kapan mereka akan bergerak. Melihat Kincuan telah kembali, Raja Iblis menghela nafas lega. Lagi pula, kekuatan lima belas orang di sisi lain terlalu menakutkan. Setelah Kincuan pergi, pria parubaya itu menatap pria tua itu dan berkata, Penatua ketiga, mengapa Anda menghentikan saya? Bukankah lebih baik membunuhnya untuk melampiaskan kebencian Anda? Pria tua itu memandang pria parubaya itu dan menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Orang yang dia ikuti adalah kesalahan besar, tetapi dia tidak bisa kembali pada kata-katanya. Jalan di depannya benar-benar bergelombang. Pria parubaya ini adalah Tuan Muda ke-9 dari Sekte Harimau Putih. Karena satu hal, dia menyelamatkan Tetua ketiga. Untuk membalas kebaikannya, dia mengikuti Tuan Muda ke-9. Sayangnya, sulit baginya untuk mencapai sesuatu yang hebat. Tidak apa-apa jika dia tidak mencapai sesuatu yang hebat, tapi dia lahir di keluarga besar. Jika dia tidak bisa melihat situasi dengan jelas dan tidak bisa mundur sepenuhnya, nasibnya akan sangat menyedihkan. Dan Tuan Muda ke-9 ini tidak memiliki kemampuan untuk memperebutkan posisi, tetapi dia menolak untuk mundur dan bahkan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Ini membuat Penatua ketiga merasa bahwa masa depannya suram. Dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal hari itu. Sayangnya, bahkan jika dia mati sekarang, dia tidak punya jalan keluar. Karena sejak Tuan Muda ke-9 ini menyelamatkannya, dia hanya bisa mengikuti Tuan Muda ke-9 dan berbagi kehormatan dan aib. Pemuda ini tidak sederhana. Karena dia berani keluar, dia pasti punya rencana cadangan. Kalau tidak, dia bisa bersembunyi di formasi, dan kita tidak akan bisa melakukan apapun padanya, kata lelaki tua itu. Orang yang lebih tua biasanya lebih berhati-hati. Kali ini, karena lelaki tua itu terlalu berhati-hati sehingga dia melewatkan kesempatan terbaik. Tentu saja, meski mereka merusak formasi, sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa menyapu tempat ini. Lagi pula, dengan kincuan di sekitar, pihak lain hanya memiliki 20 orang. Dia masih basah di belakang telinga. Bagaimana mungkin dia tidak sederhana? Bukankah Penatua ketiga terlalu berhati-hati? Tuan Muda ke-9 berkata dengan sedikit cemberut. Penatua ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah menghubungi yang lain. Kami akan mencoba memecahkan formasi ketika mereka tiba. Pada titik ini, Tuan Muda ke-9 tidak punya pilihan lain selain menunggu. Sementara mereka menunggu, orang-orang di Aula Suci Sekte Iblis juga tidak mudah. Nyatanya, kebanyakan dari mereka masih belum percaya diri dengan formasi tersebut. Meskipun pihak lain tidak menyerang atau merusak formasi, semua orang tahu bahwa pihak lain datang untuk menghancurkan mereka. Mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ada terlalu banyak orang di sisi lain, dan formasi pasti tidak bisa menghalangi mereka. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka masih merasa gelisah dan bahkan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kincuan, sebaliknya, sangat tenang. Raja Iblis dan yang lainnya juga sangat tenang. Bahkan Master Sekte Iblis dan yang lainnya sangat tenang. Mereka merasa bahwa dengan adanya kincuan, mereka percaya diri untuk melawan pihak lain. Dua hari kemudian, tidak kurang dari 300 orang berkumpul di luar Aula Suci Sekte Iblis. Separuh dari orang-orang ini sudah tua, dan sisanya parubaya. Hanya ada beberapa pemuda, dan mereka bisa dihitung dengan satu tangan. Pada saat ini, orang-orang ini menunjuk pada formasi Balai Suci Sekte Iblis. Ada tiga lelaki tua di antara mereka, dan penatua ketiga hanya bisa berdiri di samping. Orang harus tahu bahwa penatua ketiga juga mengatakan bahwa dia adalah seorang Master Array, tetapi sekarang dia jelas berbicara tentang formasi Array, tetapi dia tidak dapat menyelah. Dapat dilihat bahwa pencapaian ketiga lelaki tua itu dalam formasi Array jauh melampaui penatua ketiga. Namun, ketiga lelaki tua itu mengerutkan kening saat mereka melihat ke arah Aula Suci Sekte Iblis. Kadang-kadang, mereka akan mengatakan sesuatu, tampaknya berdebat. Kincuan tersenyum saat dia melihat mereka dari Aula Suci Sekte Iblis. Segera, sekelompok orang bergegas ke Aula Suci Sekte Iblis. 1756 Mendengar kata-kata Kincuan, sekelompok orang dengan senang hati setuju dan memasuki formasi. Orang-orang ini semuanya akrab dengan Kincuan, seperti mereka yang bertarung berdampingan dengannya. Pria kurus itu sekali lagi mengambil belati pembunuh naga Kincuan. Kincuan menyaksikan dari samping, melihat formasi. Dia dapat dengan jelas melihat Raja Iblis dan Nuok Sui berada di samping Kincuan. Tanpa disadari, Kincuan telah menjadi tulang punggung semua orang. Bahkan penguasa kuil Sekte Iblis dan yang lainnya juga sama. Dengan kemampuan Kincuan, terlalu mudah baginya untuk memiliki masa depan yang baik. Bahkan Sekte terbesar akan mengundang Kincuan menjadi VIP, VIP mutlak. Tapi semuanya memiliki dua sisi. Jika Kincuan setuju untuk menjadi VIP, dia akan menerima perlakuan terbaik. Tapi jika dia menolak seseorang atau bergabung dengan Sekte itu, dia akan diburu oleh musuh Sekte itu. Ini karena dengan adanya Kincuan, musuh akan menjadi lebih kuat. Sebenarnya, bahkan jika Kincuan bergabung dengan Sekte itu, Sekte tersebut akan khawatir Kincuan akan bergabung dengan kam musuh. Itu akan menjadi pukulan yang fatal. Jadi, cara terbaik adalah menyingkirkan Kincuan. Semua orang akan tetap adil. Jadi, Kincuan tidak akan dengan mudah mengungkapkan kekuatan penuhnya. Kali ini, dia tidak punya pilihan. Ditambah lagi, Tuan Kuil Sekte Iblis baik kepada Raja Iblis, jadi Kincuan tidak punya pilihan selain mengungkapkan kekuatannya. Untungnya, Tuan Kuil Sekte Setan adalah orang yang cerdas. Setidaknya, Kincuan bisa berinteraksi dengannya dengan mudah. Dia adalah seorang lelaki tua yang tahu bagaimana berperilaku. Orang-orang yang menyerang kehilangan kontak saat mereka memasuki formasi. Mereka menemukan diri mereka di tanah tandus. Itu luas dan tak terbatas. Tidak ada satupun helai rumput yang tumbuh. Bahkan ada monster yang menakutkan dan besar di kejauhan. Mengaum. Naga sejati. Tentu saja, ini tidak nyata. Namun, ketika dia melihat mereka dalam formasi, seolah-olah mereka nyata. Apalagi monster ini benar-benar bisa menyerang. Mereka terbentuk dari esensi formasi. Meskipun mereka berwujud naga sejati, itu hanya penampakan. Secara alami, kekuatan mereka kurang. Namun, penindasan semacam ini dan membuat lawan panik dan ketakutan sudah cukup. Menakut-nakuti orang sampai mati, menakuti mereka sampai gemetar ketakutan, dan bahkan menakuti nyali mereka sampai hancur, dan menakuti hati mereka sampai hancur. Bagi seniman bela diri, hal yang paling menakutkan adalah bertemu monster kuat seperti naga. Itu seperti orang normal yang bertemu harimau atau singa. Itu benar-benar bisa membuat mereka takut sampai mati dan mereka tidak berani bertarung sama sekali. Tiba-tiba, belati menusuk ke dalam hatinya. Dia tidak bisa melihat siapapun, hanya lengan. Sebuah belati menusuk ke jantungnya dan darah menyembur keluar. Ini adalah delapan gerbang formasi. Kincuan menyuruh mereka berdiri di luar. Posisi itu sangat istimewa. Selama lawan berjalan ke gerbang, mereka bisa menyerang mereka tetapi mereka tidak akan bisa melihatnya. Pertempuran berlanjut tetapi sunyi. Kincuan menyuruh mereka berdiri dalam posisi misterius. Dan lawan mereka jatuh satu per satu. Puluhan orang yang masuk menghilang tanpa jejak. Ola suci sekte iblis masih sangat sepi. Orang-orang yang masuk seperti batu yang tenggelam ke laut. Mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun. Tiga lelaki tua di hadapan mereka memiliki ekspresi serius. Pena tua ketiga, di sisi lain, memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Sepertinya dia benar kali ini. Jika bahkan tiga tetua aray tidak dapat merusak formasi, maka ketidakmampuan kelompoknya akan terbalik. Mereka yang menertawakannya sebelumnya akan ditampar wajahnya. Tetapi yang lebih penting, mereka tidak menyerang secara membabi buta. Jika tidak, tidak hanya lima dari mereka yang mati. Semuanya akan mati di dalam. Memikirkan bagaimana mereka berhasil bertahan hidup, mereka masih sangat bahagia. Tuan muda ke sembilan itu juga berkeringat. Jika bukan karena tetua ketiga yang menghentikannya untuk masuk, dia mungkin sudah mati sekarang. Melihat pena tua ketiga, dia juga menghela nafas lega. Tiga tetua aray terdiam. Lingkungan sekitarnya begitu sunyi bahkan pin drop pun bisa terdengar. Mereka masih menunggu. Mereka masih berharap mereka yang masuk tiba-tiba mengalami keajaiban dan menghancurkan formasi. Tetapi mereka juga tahu bahwa itu adalah angan-angan. Mereka hanya ingin satu atau dua orang keluar dan melaporkan situasi dalam formasi. Tapi keinginan ini sia-sia. Setengah jam lagi berlalu dan tidak ada gerakan sama sekali. Satu jam kemudian, beberapa dari mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa setiap orang yang masuk sudah mati. Pada saat ini, mereka melihat keaula suci sekte iblis dan tiba-tiba merasa bahwa itu tak terduga. Mereka tidak berani masuk sama sekali. Ini adalah kengerian dari sebuah aray. Seorang master aray yang kuat dapat menjebak sekte atau negara. Tidak ada yang mau menyinggung aray master. Masalah ini dengan cepat dilaporkan ke petinggi sekte suci harimau putih. Ketika mereka menerima berita itu, mereka tetap diam. Pada hari yang sama, sekte abadi naga hijau akhirnya bergerak. Sebuah tim prajurit berangkat ke zona netral. Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte abadi naga hijau. Sekte suci harimau putih berada di jalur pembantaian. Kincuan tidak memiliki kekuatan, tetapi jika dia memiliki kekuatan, dia pasti akan menghancurkannya. Adapun sekte abadi azure dragon, satu-satunya kekuatan yang bisa menekan sekte suci harimau putih, mereka mengambil waktu mereka, menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya sebelum mengambil tindakan. Kincuan tidak menyukai ini. Semakin besar kekuatannya, semakin besar tanggung jawabnya, tetapi sekte abadi naga hijau jelas tidak melakukan pekerjaan dengan cukup baik. Tentu saja, kehidupan orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan sekte abadi naga hijau, tetapi kenyataannya tidak. Pembantaian sekte suci harimau putih sebenarnya karena sekte abadi naga hijau. Mereka ingin menguji sikap mereka. Jadi ini seperti tidak membunuh boleh, tapi boleh mati karena aku. Jadi orang-orang yang meninggal di zona netral tidak dapat dipisahkan dari sekte abadi naga hijau. Karena alasan inilah Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte abadi naga hijau. Sekte suci harimau putih hampir menghancurkan sekte besar di sekitarnya. Mereka tidak tertarik pada sekte kecil, dan bahkan kurang tertarik pada orang biasa. Mereka hanya ingin menghancurkan keberadaan seperti Aula suci sekte iblis. Ketika orang-orang dari Aula suci harimau putih mengepung Aula suci sekte iblis, orang-orang dari sekte abadi naga hijau juga datang. Tidak banyak orang dari White Tiger Holy Hall kali ini. Para seniman bela diri menyapu daerah itu dengan sangat cepat. Kali ini, ada sekitar 3.000 orang. 3.000 ahli, ahli sejati. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Ini sudah setengah dari kekuatan sekte suci harimau putih. Sekte abadi naga hijau juga mengirim 3.000 orang kali ini. Itu tentang nomor yang sama. Sama seperti itu, kedua belah pihak saling memandang di seberang Aula suci sekte iblis. Perhatian sekte suci harimau putih beralih dari Aula suci sekte iblis ke sekte abadi naga hijau. Di dunia ini, lawan terbesar sekte suci harimau putih adalah sekte abadi naga hijau. Pasukan lain tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ini seperti sebuah misi. Sekte suci harimau putih ingin membunuh, sedangkan sekte abadi naga hijau ingin menghentikan sekte suci harimau putih. Tapi misi inilah yang diabaikan oleh sekte abadi naga hijau, menyebabkan banyak orang mati di daerah ini. Ini karena ini adalah bencana yang tidak pantas. Karena itu adalah kontes antara dua sekte besar, mereka menggunakan orang-orang di sini sebagai eksperimen untuk menguji sikap pihak lain. Meskipun dikatakan bahwa hanya pembangkit tenaga listrik dan sekte kuat yang terbunuh, selalu ada beberapa orang yang tidak bersalah dan bahkan orang biasa yang menderita. Misalnya, beberapa seniman bela diri ini mengembangkan seni jahat dan pergi ke keluarga biasa untuk mencuri beberapa wanita cantik, menggunakan mereka sebagai kuali untuk mengisi kembali energi yang mereka. Sekte Surgawi Naga Hijau dan Sekte Harimau Putih saling berhadapan dari jauh. Seorang pria paru baya keluar dari sekte Naga Hijau. Dia memiliki aura yang luar biasa dan mengeluarkan aura surgawi. Dia benar-benar seperti surga, setiap langkah yang diambilnya seperti naga. Dia melihat ke arah sekte Harimau Putih dan perlahan berkata, apakah kamu tidak takut dihancurkan oleh surga? Seorang pria juga keluar dari sekte Harimau Putih. Dia juga terlihat setengah baya dan auranya agak jahat. Matanya merah dan dia memiliki penampilan yang luar biasa. Saat dia berjalan, angin bertiup. Garis keturunan macan putih saya mengolah dao pembantaian. Pernahkah Anda melihat seseorang yang mengolah dao pembantaian dihancurkan oleh surga karena membunuh? Oke, kalau begitu, maka masalah ini harus diselesaikan. Bagaimana? Kata pria itu dengan tenang. Seratus buah naga asure, pria dari sekte Suci Harimau Putih berkata, Haruskah aku memberikannya padamu? Pria dari sekte Naga Hijau abadi bertanya dengan acuh tak acuh. Jika tidak, maka aku akan bertarung. Lalu, orang-orang yang mati akan diperhitungkan pada sekte surgawimu. Pria itu tersenyum. Apa yang dikatakan agama suci Harimau Putih sebenarnya benar. Mereka tidak merasa bersalah ketika membunuh orang karena mereka berjalan di dao agung ini. Namun, karma dao surgawi yang mereka bunuh akan selalu diperhitungkan pada beberapa orang. Lagipula, segala sesuatu memiliki sebab, dan beberapa orang bahkan tidak tahu mengapa karma akan menimpa mereka. Penggarap mencuri kekayaan langit dan bumi dan melawan langit. Secara alami, mereka harus menanggung kesengsaraan langit dan bumi. Misalnya, kesengsaraan hidup dan mati adalah pembatasan yang paling efektif. Selain itu, ada beberapa kesengsaraan khusus, seperti tiga bencana dan enam kesengsaraan. Dengan kekuatan kincuan saat ini, dia tidak bisa menyentuh mereka. Apakah menurutmu sekte Naga Hijau takut padamu? Pria itu marah. Siapapun juga akan marah. Mereka harus menanggung karma orang lain tanpa alasan dan memberi mereka keuntungan. Siapa yang akan senang? Aku tidak peduli apakah aku takut atau tidak. Aku hanya ingin seratus buah Naga Hijau. Kalau tidak, kita lihat siapa yang lebih baik. Pria itu berkata tanpa malu-malu. Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang orang seperti ini, juga tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte Abadi Azure Dragon. Menurut kincuan, mereka adalah dua anjing. Salah satunya adalah anjing gila, dan yang lainnya bukan anjing yang baik. Karena penundaan sekte Abadi Azure Dragon kali ini, kincuan sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Oleh karena itu, yang terbaik bagi kedua sekte untuk melawannya, akan lebih baik jika kedua belah pihak menderita kerugian besar. Baiklah, ayo mulai. Aku akan menerimanya. Sekte Naga Hijau Abadi sangat marah. Bagaimana dengan ini? Ayo hancurkan formasi dulu. Ada formasi hebat di sini. Siapapun yang memecahkannya lebih dulu akan memenangkan putaran pertama. Sekte Suci Harimau Putih menunjuk ke Istana Suci Sekte Iblis. Ketika kincuan mendengar ini, dia langsung memarahi, siapa yang tidak mengencangkan celananya dengan benar dan memperlihatkan hal yang memalukan sepertimu. Apakah kamu suka merusak formasi? Lakukan sendiri, anjing. Kata-kata kincuan dapat dikatakan sangat jelas di dunia, tetapi setelah dia selesai berbicara, dunia tiba-tiba terdiam. Hahaha, Sekte Naga Hijau Abadi tertawa terbahak-bahak. Ada pun Sekte Suci Harimau Putih, ekspresi mereka semua jelek. Menghina pria itu sama dengan menghina Sekte Suci Harimau Putih. Bagus sekali, kamu punya nyali. Apakah kamu tahu siapa aku? Pria itu berkata perlahan. Siapa kamu bukan urusanku. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat membunuh orang hanya karena kamu berjalan di jalur pembunuhan? Anjing macam apa kamu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seseorang yang penting? Kamu masih sangat berpuas diri. Terus terang, kamu hanya binatang buas. Kata-kata kincuan tidak cepat atau lambat. Tidak peduli jalan apa yang dia lalui, kincuan tidak menyukai orang yang membunuh seperti ini. Dia benar-benar tidak menyukainya. Aku adalah Tuan Bintang Harimau Putih. Pria itu berkata perlahan. Tawa dingin kincuan dapat terdengar. Apakah menurut Anda gelar Anda sangat mengesankan? Tapi sekarang setelah saya mendengarnya, itu benar-benar menjijikan. Bahkan lebih menjijikan daripada melihat kotoran anjing. Saya akan mengatakannya lagi. Jika Anda memiliki kemampuan, maka datang dan bermainlah dengannya. Jika kamu tidak berani, maka kamu hanya seorang bajingan. Kincuan benar-benar tidak senang, jadi dia hanya bisa mengutuk. Setelah mengutuk, dia merasa jauh lebih baik. Dia merasa jauh lebih baik, tetapi Tuan Bintang Harimau Putih menahan nafas. Itu benar-benar menarik nafas. Dia hampir batuk darah. Banyak orang merasa kutukan yang sangat baik, tetapi banyak orang yang gelisah. Banyak orang ingin menonton pertunjukan yang bagus. Tuan Bintang Harimau Putih berkata dengan senyum dingin, Bagus sekali. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa formasi Anda tidak terkalahkan? Saya ingin melihat apa yang hebat tentang itu. Setelah mengatakan itu, penguasa Bintang Harimau Putih masuk ke dalam formasi. Kincuan tidak setenang penampilannya. Dia melihat Master Sekte Kuil Suci Sekte Iblis. Orang tua itu menganggup dan memasuki formasi. Kincuan telah memberinya formasi lima elemen Budha Suci dan posisi Dewa Tiga Belas Bunga. Namun, Kincuan masih merasa tidak nyaman. Dia melihat pria tua lain. Orang tua ini bukan dari Kuil Suci Sekte Iblis, tapi dia juga menganggup. Berdiri saja di sini dan gunakan serangan terkuatmu untuk menyerang sekali setiap saat. Kamu hanya perlu menyerang titik 10 meter di depanmu, kata Kincuan. Baiklah, orang tua itu menganggup dan masuk. Kincuan membiarkan enam orang masuk lagi. Dengan cara ini, ada delapan orang. Tuan Bintang Harimau Putih memasuki formasi. Dia mendengus dan melambaikan tangannya, menyebarkan banyak ilusi. Permainan anak-anak. Kincuan tersenyum pada White Tiger Star Lord. Kekuatan White Tiger Star Lord benar-benar menakutkan. Jadi, Kincuan menggunakan Golden Divine Eye dan Pagoda 7 tingkat Zen Yau Sian. Tangan Yin yang menutupi segel naga ilahi langit. Kincuan berdiri dalam posisi khusus dan melakukan serangan yang mengejutkan. Itu juga merupakan serangan all-around terkuat Kincuan. Namun, kali ini, Kincuan tidak ingin melukai penguasa Bintang Harimau Putih. Dia hanya ingin menghancurkan Yin yang Tuan Bintang Harimau Putih. Kincuan tidak dapat menghancurkan Yin yang Tuan Bintang Harimau Putih dengan kekuatan Yin yang normal. Lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Yin dan Yang Dunia berkumpul. Naga meraung dan pedang berdengung. Jejak tangan besar dengan bayangan naga dan pedang dewa ditekan, menutupi langit. White Tiger Star Lord melihat serangan agung ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bahkan tidak mencoba untuk memblokirnya, membiarkan serangan mendarat padanya. Kemampuan melemah dari sebelumnya telah mengejutkannya sejenak. Lagi pula, melemahkan kekuatan seseorang hingga 30% akan mengejutkan siapapun, tidak peduli seberapa kuat mereka. Kincuan tersenyum dan meluncurkan serangan lain. Itu masih tangan Yin yang agung yang menutupi segel naga ilahi surga. Tuan Bintang Harimau Putih sedikit mengernyit. Ini seperti lalat, itu tidak bisa menyakitinya, tapi itu sangat mengganggu. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Setelah dia mematahkan formasi, dia akan menghancurkan pihak lain sampai mati. Penguasa Bintang Harimau Putih memahami formasi, tetapi hanya sedikit. Dia yakin dengan kekuatannya saat memasuki formasi. Selain itu, meski dia tidak bisa menghancurkan formasi, dia bisa lolos tanpa cedera. Jadi, dia masuk. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Formasi ini dipenuhi dengan niat membunuh. Aura di depannya sangat kuat. Aura ini membuatnya tidak berani lengah. Dia mengambil langkah maju dan secara naluriah mengangkat tangannya. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak memblokir apapun. Tepat ketika dia mengira dia berhalusinasi. 1758 Telapak Tangan Mendarat di White Tiger Star Lord White Tiger Star Lord terhuyung ke belakang. Ini adalah telapak tangan penguasa Istana Suci Sekte Iblis. Setelah digosok oleh kincuan, White Tiger Star Lord hanya terhuyung ke belakang. Tuan Bintang Harimau Putih ini benar-benar kuat. Dia jauh, jauh lebih kuat dari eksistensi terkuat di sini. Tidak ada perbandingan sama sekali. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan kincuan sekarang hanyalah menakut-nakuti penguasa Bintang Harimau Putih. Namun, kincuan memiliki kemampuannya sendiri. Apakah dia ingin menunjukkannya atau tidak tergantung pada situasinya? Tuan Bintang Harimau Putih tidak akan dapat memecahkan susunan itu. Kincuan yakin akan hal itu. Oleh karena itu, yang perlu dia lakukan sekarang adalah memberikan pukulan kepada White Tiger Star Lord. Akan lebih baik jika dia bisa melukai White Tiger Star Lord. Namun, kincuan tahu itu akan sulit. Kincuan menggunakan striking yin and yang, turning stone into gold, dan icebound rupture. Tuan Bintang Harimau Putih sama sekali tidak peduli dengan mereka. Dia tidak akan menolak siapapun dan membiarkan mereka memukulnya. Icebound rupture memiliki level rendah dan tidak memiliki efek pengurangan kecepatan. Namun, mengubah batu menjadi emas berada di tingkat demigod. Tanpa diduga, kekuatan ini tampaknya sangat efektif melawan penguasa Bintang Harimau Putih. Level demigod terjadi seketika. Pada dasarnya, Kincuan belum pernah bertemu siapapun yang bisa menghindari batu berubah menjadi emas. Sayangnya, dia tidak bisa benar-benar mengubah pihak lain menjadi batu. Sayangnya, efeknya tidak dapat diakumulasikan. Namun, juga sangat sulit untuk menghilangkan efek ini. Mengingat kekuatan White Tiger Star Lord saat ini, dia tidak bisa menyelesaikannya setelah sekian lama. Jelas bahwa dia tidak bisa. Kekuatan abadi mata ilahi juga tidak bisa diselesaikan. Pada prinsipnya, pagoda Zen Yao Xian tujuh lantai dapat diselesaikan. Namun, itu tidak mudah. Selanjutnya, Kincuan terus menyerang Yin dan Yang. Ini membuat White Tiger Star Lord sedikit frustrasi. Kekuatannya telah menurun secara signifikan. Yang terpenting, kecepatannya berkurang setidaknya 40%. Dia juga tidak bisa menekan rasa frustrasi di hatinya. Tuan Istana Suci Sekte Iblis juga mengalami pukulan berat. Lagi pula, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya setelah digosok. Dia bahkan merasa bisa melawan White Tiger Star Lord sendirian. Namun, saat mereka bentrok, dia menyadari bahwa perbedaannya terlalu besar. Perlu diketahui bahwa selain perbedaan alam kultifasi, juga terdapat perbedaan kekuatan tempur antar kultifator. Jika perbedaannya besar, keberadaan dari alam kultifasi yang sama dapat langsung dibunuh. Misalnya, Kincuan sekarang dapat dengan mudah membunuh keberadaan dari alam kultifasi yang sama. Tidak hanya kultifasi Tuan Bintang Harimau Putih yang tinggi, tetapi kekuatan tempurnya juga sangat hebat. Bahkan Master Kuil-Kuil Suci Sekte Iblis tidak bisa bertarung imbang dengan Tuan Bintang Harimau Putih setelah digosok. Pemuja Bintang Harimau Putih sangat berbakat, legenda generasinya. Ketenarannya menyebar jauh dan luas. Ada alasan untuk semua ini. Ini adalah akumulasi, kepercayaan dirinya, dan kepercayaan dirinya. Tanpa halangan dari susunan, penguasa Bintang Harimau Putih dapat dengan mudah menghancurkan Kuil Suci Sekte Iblis sendirian. Tapi sekarang, dia tidak bisa melewati Ar Rai ini. Semakin lama dia tinggal di Ar Rai, semakin dia menjadi jengkel. Dia hanya merasa kesal karena dia tidak dapat memecahkan Ar Rai, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan Yin dan Yang. Kondisi fisiknya memburuk, dan kekesalannya disebabkan oleh sedikit ketidaknyamanan. Delapan orang yang masuk mengikuti instruksi Kincuan. Mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Selama mereka mengulur waktu, kemenangan akan menjadi milik mereka. Penguasa Bintang Harimau Putih tidak dapat melihat Kincuan dalam barisan. Dia melihat sekelilingnya dan meraung keras. Jika kamu mampu, keluar dan bertarunglah dengan kami. Aku hanya punya satu tangan. Bagaimana? Apakah kamu berani? Jika kamu memotong tanganmu yang lain, aku akan percaya padamu. Kata-kata Kincuan menyebalkan. Light Tiger Star Lord merasa seperti asap keluar dari kepalanya. Dia tidak pernah begitu membenci seseorang. Jika dia bisa menangkap Kincuan, dia tidak akan ragu untuk menghancurkannya sampai mati. Apakah kamu berani melawanku? Ah, ah, Raja Bintang Harimau Putih meraung. Aku tidak berani. Kincuan berkata dengan bangga. Setiap orang. Mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Orang yang telah memarahi mereka sebelumnya. Sekarang dia bertindak tanpa malu-malu, banyak orang tidak tahu seperti apa rupa Kincuan. Meskipun suaranya tidak menyenangkan, mereka berpikir bahwa Kincuan pasti orang yang malang. Bibir Raja Iblis meringkuk saat dia melihat pria tak tahu malu di sampingnya, merasa sangat bahagia. Pada saat ini, Nuwakswe sepertinya menyadari bahwa orang ini sangat baik. Kamu laki-laki atau bukan? Raja Bintang Harimau Putih meraung dengan marah. Apa hubungannya denganmu? Apakah aku laki-laki atau bukan? Anda suka pria? Jangan berpikir tentang saya. Saya menjijikan. Biarkan aku muntah dulu, kata Kincuan dengan dingin. Nada suaranya sangat dingin dan dipenuhi rasa jijik. Namun, kata-kata ini bisa membuat White Tiger Star Lord gila. Kali ini, banyak orang akhirnya mengerti betapa hebatnya pemuda bernama mulut Kincuan ini. Sebelumnya, dia telah mengutuk dengan keras. Sekarang, dia mengutuk tanpa senonoh. Itu sudah cukup untuk membuat seseorang gila. Menekan amarahnya, Raja Bintang Harimau Putih berkata dengan gigi terkatuk, Aku pasti akan membunuhmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Selain berteriak seperti tikus, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kata Kincuan dengan jijik. Banyak orang merasa bahwa dunia telah berubah. Mereka tidak menyangka akan ada hari ketika seseorang dapat menantang penguasa Bintang Harimau Putih seperti ini, mengatakan bahwa dia seperti tikus. Apalagi yang bisa dia lakukan? Yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak. Penguasa Bintang Harimau Putih jelas merupakan salah satu dari sedikit orang luar biasa di wilayah ini. Dia marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk lawannya. Selanjutnya, Kincuan terus menggunakan Grit Yin Yang Hens untuk menutupi langit dan Divine Dragon Cell untuk menyerang sasarannya. Ini membuatnya semakin frustrasi. Dia tidak bisa mengalahkan Xiao Chen. Dia tidak bisa mengalahkan Xiao Chen. Segera, ekspresi White Tiger Star Lord sedikit berubah. Dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Serangan Xiao Chen tidak berhenti. Namun, Xiao Chen tidak bisa menyakitinya, namun dia terus menyerang. Sekarang, dia tahu kenapa. Itu karena Yin Dan yang di tubuhnya agak tidak seimbang. Tubuhnya terasa tidak nyaman. Lebih jauh lagi, dia tidak bisa menyelesaikannya dengan segera. Serangan Xiao Chen berlanjut. Dia harus menanggapi ini dengan serius. Jika ini terus berlanjut, Xiao Chen pada prinsipnya dapat membunuhnya. Meninggalkan. Ini tidak bisa membantu. Dia harus pergi. Tuan Bintang Harimau Putih dengan marah mengeluarkan bola kristal. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa pergi sendiri. Saat itu, dia berani masuk ke formasi karena bola kristal ini. Itu adalah barang sekali pakai. Bahkan formasi surgawi kuno bisa keluar darinya. Itu sangat berharga. Namun, dia harus menyanyiakannya di sini. Tuan Bintang Harimau Putih tidak memuntahkan darah. Namun, dia merasa lebih buruk daripada muntah darah. Tuan Bintang Harimau Putih yang menyedihkan meninggalkan formasi tetapi tidak menghancurkannya. Saat itu, Kincuan keluar dari formasi dan melayang di atas istana suci sekte iblis. Dia memandang White Tiger Star Lord dan berkata, Kamu bisa melawan semua yang kamu inginkan. Jangan seret kami. Aku paling benci orang sepertimu. Kalimat terakhir secara alami diarahkan pada White Tiger Star Lord. Tuan Bintang Harimau Putih berada di ambang gangguan mental. Namun, orang-orang di sekitarnya tahu bahwa Kincuan adalah orang yang telah mengutuk. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa seseorang yang mengutuk begitu tampan? Itu benar. Kupikir dia orang yang malang. Orang ini sangat muda dan tampan. Dia memiliki temperamen yang baik. Aku menyukainya. Aku ingin menikah dengannya. Mata seorang wanita paruh baya berbinar. Bangun, Bibi. Siapa yang kau panggil tante? Semua orang di keluargamu adalah Bibi. Wanita itu memelototi pria paruh baya itu. 1759 Kata-kata Kincuan bisa dikatakan sangat berani. Dia tidak hanya menyinggung sekte macan putih, tapi dia juga menyinggung sekte naga hijau. Banyak orang mengkhawatirkan Kincuan, tetapi dia tidak peduli. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bertarunglah. Jangan berpikir bahwa kamu dapat mengendalikan hidup orang lain hanya karena kamu adalah dua sekte terbesar di sini. Mungkin kamu bisa, tetapi pernahkah kamu mendengar pepatah tentang Buddha? Buddha mengasihani orang-orang. Jaga dirimu. Pria dari sekte naga hijau sedikit mengernyit dan memandang Kincuan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia harus menganggap serius kekuatan pemuda itu. Setidaknya dia tidak menyinggung perasaannya, jadi sekte naga hijau tidak perlu memprovokasi dia. Sekte harimau putih telah kehilangan banyak muka. Dengan itu, Kincuan kembali. White Tiger Star Lord merasa sangat tidak beruntung hari ini. Dia telah bertemu seseorang seperti Kincuan dan diblokir oleh formasi. Sulit untuk bernegosiasi dengan sekte naga hijau. Lagi pula, dihentikan oleh istana suci sekte iblis sudah cukup memalukan. Bagaimana mungkin mereka memiliki keberanian untuk melawan gerbang naga Asure abadi? Sebenarnya, kita tidak membutuhkan buah naga hijau, tetapi sekte naga hijau harus menjanjikan sesuatu kepadaku, kata Raja Bintang Harimau Putih setelah beberapa pemikiran. Meskipun aku tidak harus menjanjikanmu sesuatu, katakan padaku. Aku penasaran apa itu, kata pria dari sekte naga hijau itu. Kamu hancurkan formasi ini. Aku ingin membunuhnya sendiri, kata White Tiger Star Lord. Kincuan menggosok kepalanya dan berkata, Aku kesal padamu, idiot. Apakah aku membunuh seluruh keluargamu atau membiarkanmu makan kotoran? Mengapa kamu begitu marah padaku? Baiklah, saya akan mengatakannya di sini. Tuan Bintang Harimau Putih dan saya tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Jika ada orang dari sekte macan putih yang berani berpartisipasi dalam hal ini, saya akan berpaksa. Dia akan menghancurkan mereka. Bajingan kecil, jangan bicara besar. Keluarlah jika kamu bisa. Mari kita lihat siapa yang hidup dan siapa yang mati. White Tiger Star Lord sangat marah sehingga dia mulai mengutuk. Idiot, dengarkan. Aku Master Array. Jika aku bertarung denganmu, apakah kamu idiot atau idiot? Apakah kamu tahu mengapa aku mengizinkanmu untuk memasuki Array? Kamu sudah kalah dariku. Kamu, lebih baik hati-hati. Siapa tahu, mungkin aku akan membiarkanmu mati lemas di dalam Array. Saya seorang Master Formasi. Nada arogannya mengejutkan banyak orang. Mereka segera memikirkan deretan besar Aula Suci Sekte Iblis. Mengapa pemuda ini berani mengutuk seperti ini? Mengapa dia berani mengatakan bahwa dia akan bertarung sampai mati dengan Tuan Bintang Harimau Putih? Hanya ada satu kesimpulan untuk semua ini, dan itu adalah formasi yang kuat ini dibuat olehnya. Ini mengejutkan banyak orang. Mereka tahu seberapa kuat formasi ini. Mereka tahu bahwa Gereja Suci Harimau Putih pun tidak dapat menghancurkannya. Pemuja Bintang Harimau Putih hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan setelah memasukinya. Hal yang paling penting adalah bahwa Kincuan masih sangat muda, namun dia memiliki pencapaian yang begitu menakutkan dalam formasi susunan pada usia yang begitu muda. Level apa yang bisa dia capai di masa depan? Kata-kata, mari mencekikmu sampai mati dalam formasi, seperti kutukan, dan banyak orang bergidik. Karena jika mereka terjebak oleh susunan di Istana Suci Sekte Iblis, mereka akan benar-benar mati lemas. Kamu meletakkan formasi susunan ini. Pemuja Bintang Harimau Putih bertanya dengan cemberut. Apa hubungannya denganmu? Ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Aku akan bertarung sampai mati. Suara menghina Kincuan terdengar. Pemuja Bintang Harimau Putih hanya memiliki satu pemikiran saat ini, dan itu adalah untuk membunuh Kincuan. Dia melihat pria dari Sekte Abadi Naga Hijau. Bagaimana? Apakah Anda setuju dengan kondisi saya sebelumnya? Selama Anda membantu saya menyingkirkannya, saya akan berhutang budi kepada Anda. Pria dari Sekte Abadi Naga Hijau memang tergoda. Bantuan dari White Tiger Star Venerate tidak buruk, tetapi dia cerdas dan memahami banyak hal dengan sangat baik. Dia tidak menginginkan bantuan ini. Terlepas dari apakah Kincuan memiliki kemampuan atau tidak, dia tidak menginginkannya. Lagi pula, dia dan gereja Suci Harimau Putih adalah musuh. Sekarang, untungnya Kincuan bisa menahan mereka. Hahaha, lupakan saja. Istana Suci Sekte Iblis adalah zona netral. Kamu menyebabkan masalah, jadi selesaikan sendiri. Juga, kamu lupa bahwa kita adalah musuh. Dapat dikatakan bahwa kita akan bertarung sampai mati. Apakah menurutmu aku akan membantumu? Pria dari Sekte Abadi Naga Hijau itu sangat senang. Kamu, sangat bagus. Ayo akhiri ini hari ini. Aku ingin melihat siapa yang akan tertawa terakhir. Ayo pergi. Gereja Suci Harimau Putih pergi. Orang-orang dari Gereja Suci Harimau Putih pergi. Orang-orang dari Sekte Iblis menghela nafas lega. Yang lain juga pergi satu demi satu. Faktanya, semua orang tahu bahwa jika Gereja Suci Harimau Putih tidak membunuh Kincuan, mereka tidak akan tega membunuh orang lain. Sekte Abadi Naga Hijau berada dalam situasi yang sedikit canggung. Di masa lalu, kemanapun mereka pergi, mereka adalah eksistensi seperti Mesias dan disembak oleh banyak orang. Tapi sekarang, hampir tidak ada yang menyapa mereka. Sebaliknya, mereka kembali ke Sekte mereka sendiri. Sekarang, tulang punggung mereka adalah Istana Suci Sekte Iblis. Ini karena Kincuan berada di Istana Suci Sekte Iblis. Zona netral secara bertahap menjadi lebih bersatu. Beberapa orang bahkan dapat melihat bahwa di masa depan, mungkin ada kekuatan besar ketiga, aliansi, eksistensi yang dapat melawan Gereja Suci Harimau Putih dan Sekte Abadi Naga Hijau. Kali ini, formasi Kincuan yang menyelamatkan semua orang. Banyak Sekte dengan sopan mengucapkan selamat tinggal pada Kincuan dan Istana Suci Sekte Iblis ketika mereka pergi. Sikap mereka tidak perlu dikatakan lagi. Bagaimanapun, hidup mereka diselamatkan oleh Kincuan. Selain itu, jika mereka membangun hubungan yang baik dengan Kincuan dan Istana Suci Sekte Iblis, mereka bisa berlindung di sini di masa depan jika mereka dalam bahaya. Mereka bisa meminta bantuan Istana Suci Sekte Iblis. Sekarang dia menjadi pusat perhatian, tekanan pada kehidupan Kincuan akan meningkat. Ini karena penguasa Bintang Harimau Putih pasti akan berurusan dengannya, kecuali Kincuan tidak pernah meninggalkan Istana Suci Sekte Iblis. Bahkan jika dia tidak meninggalkan Istana Suci Sekte Iblis, penguasa Bintang Harimau Putih pasti akan menemukan seseorang untuk menghancurkan formasi. Dengan kekuatannya, dia bisa berhubungan dengan orang-orang dari level yang lebih tinggi, jadi dia pasti akan datang. Jika dia tidak menyingkirkan Kincuan, dia mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak. Yang perlu dilakukan Kincuan sekarang adalah meningkatkan kekuatan timnya. Yang paling penting adalah memperkuat teknik jarumnya. Misalnya, dia bisa mengintegrasikan beberapa kemampuan khusus, seperti api dan racun. Juga, dia perlu memurnikan pil untuk membantu orang-orang di sekitarnya menerobos. Meskipun ini mendesak, itu tidak mendesak. Dia masih perlu mendiskusikannya dengan benar. Setelah yang lain pergi, Kincuan memutuskan untuk kembali dan beristirahat. Dia benar-benar lelah beberapa hari ini. Raja Iblis memeluk lengan Kincuan dan secara alami kembali bersamanya. Mereka pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Kita harus siap, kata Raja Iblis perlahan. Iya, istriku benar, kata Kincuan sambil tersenyum. Aku serius, serius. Raja Iblis memelototinya dengan kesal. Aku suka melihat istriku memelototiku. Menyenangkan. Raja Iblis menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kincuan berhenti tersenyum. Meskipun Tuan Bintang Harimau Putih akan segera menemukan seseorang untuk menghancurkan formasi, itu tidak akan mudah untuk menemukan mereka. Namun, saya akan membuat persiapan. Saya akan memikirkan cara untuk meningkatkan formasi. Juga, lihat apakah demonik istana suci sekte memiliki obat kuat yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. 1760. Ketika Kincuan mempelajari formasi, dia terutama mempelajari api dan racun. Itu menggunakan api dan racun dalam formasi. Oleh karena itu, ketika dia meminta Raja Iblis untuk bertanya kepada Master Balai Suci Sekte Iblis, dia juga bisa bertanya apakah ada resep racun. Kincuan memiliki bahan beracun yang telah diakumpulkan selama bertahun-tahun tetapi dia tidak memiliki resepnya. Ketika Raja Iblis kembali, dia benar-benar membawa kembali beberapa resep, juga resep racun. Kincuan sangat senang. Dia mengambilnya dan melihatnya. Lagi pula, istana suci sekte Iblis juga merupakan sekte super besar. Meskipun itu tidak sebagus sekte suci Harimau Putih dan sekte Abadi Azuridregen, itu pasti kaya. Akumulasi 10 ribu tahun sangat kaya. Resep pil bintang bumi, resep pil bintang surgawi, resep pil kitab suci melalui surga, resep pil kitab suci yang kuat, resep pil tubuh emas. Selain itu, hanya ada dua resep racun, resep naga racun dan resep ular membusuk. Ini semua adalah resep pil bermutu tinggi. Mereka sudah lama berada di sekte Iblis dan belum digunakan, jadi mereka disimpan. Sekarang Kincuan ingin menggunakannya, mereka akan mengeluarkannya bahkan jika itu berguna. Tidak ada cara lain dan mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada Kincuan. Kincuan melihat resep pil dan ramuannya. Dia menyadari bahwa dia memiliki sebagian besar dari mereka. Selain resep pil, Raja Iblis juga memiliki banyak bahan lainnya. Sepertinya Master Balai Sekte Iblis ingin menyempurnakannya tetapi belum menemukan orang yang cocok. Resep pil semuanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi Kincuan harus mengesampingkannya untuk saat ini. Saat ini, Kincuan pertama-tama harus meneliti resep racun, karena dia harus berurusan dengan musuh yang menghancurkan formasi, jadi yang perlu dia lakukan sekarang adalah membuat formasi lebih kuat. Dengan formasi di tempatnya, mereka bisa duduk dan bersantai. Tetapi dengan formasi yang rusak, mereka hanya bisa melarikan diri untuk hidup mereka. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Resep naga racun Saat ini, Kincuan sedang meneliti resep naga racun ini, karena Kincuan memiliki bahan ini, dan banyak sekali. Dia pernah membunuh binatang iblis dengan keturunan naga racun, dan keturunan naga racun milik garis keturunan paling murni di bawah klan naga sejati. Kincuan menyempurnakan dan melembutkannya. Bahan-bahannya pasti sebanding dengan bahan-bahan dari naga racun sejati. Formasi naga racun Sebenarnya, meski tanpa resep naga racun, Kincuan masih akan menyiapkan racun naga racun. Dengan begitu, dia hanya bisa menggunakan beberapa bahan untuk memasangnya, tapi kekuatan racunnya akan sangat berkurang. Sekarang Xiao Chen memiliki resep naga racun, dia bisa menggunakannya dengan formasi naga racun. Itu adalah pertandingan yang dibuat di surga. Susunan naga racun seperti tubuh daging, dan resep racunnya seperti jiwa. Tak perlu dikatakan, itu menakutkan. Semuanya berjalan lancar, begitu pula perbaikannya. Kincuan telah mengumpulkan bahan yang cukup, dan dapat digunakan berkali-kali. Selain itu, mereka dapat digunakan untuk waktu yang sangat lama, kecuali seseorang menyedot racunnya, atau jika menghilang seiring waktu, mungkin akan memakan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Dengan resep pil, penyulingan tidak menjadi masalah, dan pengaturan susunannya juga tidak menjadi masalah. Oleh karena itu, tiga hari kemudian, Kincuan telah menyiapkan arai naga beracun di dalam arai, yang merupakan formasi arai sebelumnya. Formasi sebelumnya adalah formasi perangkap abadi sembilan istana delapan trigram. Itu terutama digunakan untuk memikat dan memenjarakan orang. Sekarang, dia telah menyiapkan arai naga beracun dalam susunan ini. Awalnya, Xiao Chen ingin memasang susunan api. Namun, dia merasa bahwa tidak perlu untuk itu sekarang. Jika dia tidak memiliki resep racun, dia harus menyiapkan toxic fire arai. Namun, arai api beracun tidak sebagus arai naga racun saat ini, jadi tidak perlu untuk itu. Setelah mengatur susunannya, Kincuan menghela nafas lega. Meskipun pihaknya berada dalam posisi yang lebih lemah, selama formasi susunan ada, gereja suci harimau putih tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Dia hanya harus menunggu mereka memecahkan barisan dan kembali dengan kekalahan. Dia bahkan mungkin akan membunuh mereka di sini. Kincuan sangat tertarik dengan resep alchemik, karena dia bisa menggunakan dua dari mereka dengan kekuatannya saat ini, Venerates. Dua lainnya untuk Steri Venerates. Mereka semua adalah resep alkimia yang cukup bagus. Pil astral bumi dan pil penguatan yang meridian adalah untuk yang mulia. Pil astral surgawi dan pil meridian surgawi adalah untuk Steri Venerates. Pil tubuh emas adalah pil alkimia khusus. Itu jauh lebih berharga daripada gabungan empat sebelumnya. Ini untuk memadatkan tubuh emas, yang merupakan tubuh emas kekaisaran di Dantian Kincuan. Pil tubuh emas ini untuk memperkuat ini. Tubuh emas kekaisaran adalah Dewa Dantian, dan itu juga merupakan akar dari kultivasi seseorang. Oleh karena itu, pil tubuh emas ini bisa dikatakan yang paling berharga di antara mereka. Namun, di saat yang sama, material yang dibutuhkan juga sangat berharga. Kedua harta alam ini juga membutuhkan darah esensi naga sejati. Darah esensi naga sejati ini saja sudah cukup untuk membuat seseorang menyerah pada resep alkimia ini. Kincuan juga sedikit mengernyit. Namun, matanya tiba-tiba menyala. Seekor bayi naga, ini pasti naga sejati. Bahkan mungkin naga ilahi. Dibandingkan dengan darah esensi naga sejati, dua harta alam lainnya bukanlah apa-apa. Kali ini, Raja Iblis telah memperoleh harta karun alami dari Master Istana Aula Suci Dao Iblis. Kincuan harus memilikinya. Dia telah memperoleh terlalu banyak biji sesawi sumeru selama bertahun-tahun dan mengumpulkan terlalu banyak hal baik. Pada saat ini, Kincuan sangat bersemangat. Jika dia bisa memurnikan pil tubuh emas, maka tubuh esensi emas dao-dao miliknya akan bisa menembusnya. Resep alkimia ini sangat berharga. Namun, yang lebih berharga adalah darah esensi naga sejati. Belum lagi di sini, darah esensi true dragon masih menjadi bahan termahal di tempat lain. Itu bahkan lebih berharga daripada harta alam. Juga, darah naga juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, terutama darah esensi naga garis keturunan tinggi. Darah esensi bayi naga jelas tidak biasa. Itu mungkin darah esensi naga ilahi. Ini membuat Kincuan penuh antisipasi. Sulit bagi Kincuan untuk gagal sekarang. Bagi yang lain, hal yang paling sulit adalah tingkat keberhasilan yang rendah. Namun, bagi Kincuan, tingkat keberhasilan bukanlah masalah sama sekali. Sebelum dia menyadarinya, setengah bulan telah berlalu. Tidak banyak pil tubuh emas, terutama karena tidak banyak kekayaan alam. Itu tidak banyak mempengaruhi bayi naga jika beberapa tetes darah esensi naga diambil. Namun, jika dia ingin mengambil lebih banyak, dia perlu memeliharanya untuk beberapa waktu. Delapan pil tubuh emas. Karena dia memiliki resep alkimia, dia hanya perlu mengumpulkan dua harta alam itu di masa depan. Lagi pula, darah naga sudah jadi. Oleh karena itu, dia memberi semua orang satu golden body pil dan bahkan memberikan dua kepada Demon Sek Temple Lord. Tuan Kuil Sekte setan terkejut dan bersemangat. Dia tidak banyak bertanya. Bagaimanapun, darah naga adalah darah esensi naga-naga sejati. Kincuan tidak memiliki naga di sisinya, jadi hanya bisa disimpan. Benda ini terlalu berharga. Orang tua itu masih sangat bersemangat karena Kincuan bisa mengeluarkannya untuknya. Selain pil tubuh emas, dia telah memurnikan banyak pil alkimia lainnya. Oleh karena itu, dia memberikan beberapa kepada orang yang cocok untuk meningkatkan kekuatan mereka. Hanya ketika Kuil Sekte Iblis kuat, semua orang bisa hidup nyaman di masa depan. Changlan, Jun Wushuang, dan yang lainnya secara alami mendapat bagian. Kemudian, semua orang pergi ke pengasingan. Namun, Kincuan tidak segera menggunakannya karena dia takut orang-orang dari gereja suci harimau putih akan datang. Dengan adanya dia, masih ada banyak perlindungan. Bahkan jika pihak lain tidak dapat merusak formasi saat ini, dia tetap tidak ingin lengah. Seperti yang diharapkan, pada hari ketiga setelah yang lain mengasingkan diri, orang-orang dari gereja suci harimau putih datang. Kali ini, ada sekitar 100 orang. Mereka berhenti di depan kuil Sekte Iblis dan menaksir formasi yang telah didirikan Kincuan.